Intro Seperti tahun sebelumnya, tahun 2021 ini sebagian besar belanja akhir tahun kemungkinan akan dilakukan secara daring menurut para pakar. Mudahnya berbelanja online atau daring menjadi salah satu dampak pandemi. Menurut penelitian Adobe Digital Insights, penjualan selama musim belanja akhir tahun 2021 ini bisa mencapai nilai 207 miliar dolar di Amerika Serikat saja. Tapi itu tidak berarti semuanya sudah kembali normal, menurut Vivik Pandya dari Adobe Digital Insights. But because of the pandemic and because of these global supply chain issues, we're seeing prices kind of come into the season about 3% higher than what we've seen in the past. And then those actual discounts are becoming weaker. So as a result of the demand surges and more limited availability, the prices start to move up across these goods online. Adanya gangguan pada rantai pasokan mendorong sektor retail mulai memangkas harga lebih awal dengan tidak menunggu menawarkan diskon belanja natal yang biasanya dilakukan sehari setelah Thanksgiving di akhir November. Retailers don't necessarily want there to be a mad rush of orders placed right before the Christmas holiday, for example, because they might not be able to fulfill those kinds of orders. So it's in their best interest to kind of shift demand earlier. Menurut Matthew, karena masalah rantai pasokan, toko lebih fokus pada stok barang yang paling populer dibanding memberikan pilihan kepada konsumen. Ahli psikologi konsumen Dana Hoffman mengatakan para pembeli mungkin harus siap kecewa. Berbelanja secara daring juga telah mengubah konsep belanja pada hari diskon Black Friday, yakni sehari setelah Thanksgiving. Pada musim belanja akhir tahun ini, para pakar menyarankan konsumen Amerika agar tidak terlalu selektif dalam memilih hadiah natal dan sebaiknya selalu mempunyai pilihan lain apabila barang yang direncanakan untuk dibeli ternyata tidak tersedia. Dari Arlington, Virginia, saya Helmy Johannes dan tim VOA. Selamat menikmati. Selamat menikmati.